Abrasi dan gelombang tinggi kerap menerjang desa Banyu Biru, khususnya Banjar Pebuahan, Jembrana. Sebagai wilayah pesisir pantai, Banyu Biru di kecamatan negara terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, khususnya gelombang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana atau KMPB Banyu Biru dan Simulasi Penanganan Bencana Gelombang Tinggi pada Rabu-Tanggal 7 Agustus tahun 2024. Perbekel Desa Banyu Biru Ikomang Yuhartono menyambut baik acara simulasi menghadapi bencana ini. Dia berharap dengan adanya KMPB dan simulasi, masyarakat Desa Banyu Biru semakin siap menghadapi ancaman bencana dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Menurut Yuhartono, upaya penanganan bencana sangat bermanfaat, sehingga tak hanya sekelompok warga saja yang paham dengan penanganan bencana, namun juga masyarakat luas. Simulasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Desa, BPBD Jembrana, Posar Jembrana, Polairut Polres Jembrana, PMI, dan instansi terkait. Harapan Baik, jadi kegiatan ini kegiatan yang sudah kita laksanakan kurang lebih 6 bulan, kurang lebih 6 bulan kegiatan di Desa Banyu Biru, jadi terkait dengan perangkat bencana. Jadi kalau kita dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat, karena kita tahu bersama Desa Banyu Biru punya pesisir yang rawan bencana. Jadi dengan adanya kegiatan ini setidaknya pertama kami sudah bisa membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana, jadi sudah ada kepengurusan. Terus di samping itu kita sudah dilatih seperti apa, cara penanganan bencana, pasca bencana, sehingga ke depan harapan kita tidak hanya kelompok saja yang memahami kegiatan ini. Jadi perlu masyarakat luas memahami terkait dengan cara-cara penanganan bencana. Sehingga ke depan Desa Banyu Biru yang rawan bencana ini terkait dengan terjadinya bencana, akibat yang didimbulkan lebih minimal. Jadi pebuahan ini kita jadikan sebagai desa target dari BNFG kita, karena memang waktu kejadian Banjir Bandang dulu, kita komitmen untuk memberikan dukungan kepada peningkatan kapasitas, terutama dalam upaya mitigasi bencana. Kita melihat bahwa di waktu itu di Desa Banyu Biru, untuk kebutuhan penanganan, lalu untuk kebutuhan kapasitas, peningkatan kapasitas masyarakat, terutama untuk kelompok penanggulangan bencana itu masih butuh untuk ditingkatkan. Oke, dalam kegiatan simulasi ini kita melibatkan pemerintah desa sebagai komponen utama, komponen utama di mana kejadian ini dalam simulasi ini ada di wilayah Banyu Biru. Pemerintah desa dengan kelompok masyarakat penanggulangan bencana Banyu Biru, lalu ada beberapa OPD, organisasi pemerintah daerah yang terlibat di sini, lintas sektoral, ada dari BPBD Kabupaten Jembrana, lalu ada SAR, POS SAR Jembrana, lalu ada dari Polairut Jembrana, Polres Jembrana, lalu dari PMI Kabupaten Jembrana, dari Dinas Kesehatan melalui Puskes Masa Tenggara, dari Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, dan dari Rapida Kabupaten Jembrana.